Madura United resmi merekrut pelatih baru asal Brazil, Mauricio Souza. Kabar perekrutan Mauricio Souza ini disampaikan Madura United lewat unggahan di Instagram resminya, pada Senin 1 Mei. Pihak Madura United pun membeberkan alasan menunjuk Mauricio Souza untuk menukangi timnya berlaga di musim 2023 hingga 2024. Salah satunya karena pengalamannya menangani klub-klub dunia, seperti Flamengo hingga Botafogo. Souza sebelumnya berpengalaman menukangi klub profesional Brazil, salah satunya Vasco da Gama. Namun, pelatih kelahiran Rio de Janeiro itu berpisah dengan Vasco da Gama pada 24 Juli 2022. Kehadiran Souza menambah panjang daftar pelatih asal Brazil yang direkrut oleh Madura United. Sebelumnya, ada Fabio Levundes juga merupakan juru taktik asal Brazil yang lebih dahulu direkrut klub berjuluk Laskar Sapeh Kerap itu. Namun, kebersamaan Madura United dengan Levundes harus berakhir pada sebelum musim 2022 hingga 2023 selesai. Sebab, Levundes memutuskan mengundurkan diri. Di Liga 1 musim 2022 hingga 2023, Madura United gagal menembus posisi lima besar di klasemen akhir. Mereka hanya menempati posisi kedelapan dengan koleksi 51 poin, hasil dari 14 kemenangan, 9 hasil imbang, dan 11 kekalahan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!